Hai guys kembali lagi di Aura Entertainment Kali ini kita akan membahas gambaran drama seris Malaysia takdir cinta dia episode 19 Pada episode 19 ini akan menceritakan pengkhianat di syarikat Husser Setelah meeting syarikatnya, Husser sadar kalau ada pengkhianat di syarikatnya Husser ini menemukan orang itu Nadia dan Darwin kembali dekat, bahkan Darwin cakap dia akan melakukan semuanya demi Nadia Nadia bahagia bersama Darwin, dia tidak ketekanan Abang Fayyad Husser cerita ke dia Zahra kalau dia disingkirkan dari syarikatnya Dia tanya ke dia Zahra apa bisa menerimanya Dia Zahra cakap kalau dia sudah menjalani hidup tak punya apa-apa Sehingga dia tidak peduli jika Husser tak punya harta lagi Husser tenang dengan jawaban dia Zahra Husser sebelumnya takut kalau dia Zahra tidak bisa terima dirinya jika tidak ada harta Sahabat Husser nampak dihajar, lalu Husser datang dan menghajar orang-orang itu Husser memperingatkan kalau bisa repot polis Husser juga mengeluarkan ponselnya Bersiap untuk repot polis Di sisi lain ada Uncle Rusman Dia takut ternyata Husser datang dan berhasil mengalahkan orang suruhannya Tasya masih berusaha untuk membucuk Fikri untuk memaafkannya Berhasilkan Tasya membucuk Fikri Fayyad kembali menyerang Husser Fayyad tidak mau kehilangan dia Zahra Namun Husser juga tidak ingin dia Zahra kembali ke Fayyad Oke guys cukup sekian pembahasan kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton video ini